Hai Oke kembali lagi di channel kali ini adalah Mini Cooper tridor S yang sport pack dari kunci langsung kelihatan ya beda yang sport pack ini dia ada gantungan tulisan JCW nya ini bahannya sweat ya dengan sticking warna merah ketika di unlock spion otomatis terbuka dan ada proyeksi di logo Mini kalau kita tahan tombol unlock ini bisa untuk buka semua jendela termasuk panoramik sunroofnya kalau kita tahan tombol lock dia spion terlipat lagi semua jendela juga tertutup rapat termasuk panoramik sunroofnya untuk di eksterior yang varian sport pack ini beda di airscope ya ini dia karbon dan ada lampu sorotnya juga dengan cover Mini ini ya lampu sorotnya ada dua buah untuk detail headlamp ketika mesin dinyalakan dia daerahnya otomatis nyala yang lingkaran di tepian luar ketika dinyalakan lampu kecil daerahnya meredup untuk lampu utama LED proyektor ya untuk lampu jauh nah ketika lampu jauh lampu sorot di tengah baru nyala untuk lampu sein gantian dan sama daerah di tepian luar disini juga ornamennya warna frozen blue ya sport pack ini untuk pilihan warna dia bisa disesuaikan enggak hanya warna white silver yang sedang terpajang ini untuk mesin karena basisnya yang Cooper S mesinnya ini 2000cc 4 silinder twin power turbo dengan output 192 PS dan torsi 280 Nm untuk ruang mesin disini sudah dicat begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam sudah hidrolik juga untuk harga yang varian sport pack ini 1,2 miliar on the road unitnya ada di Plaza Mini ini pondok indah untuk kontak marketing bisa cek di deskripsi dan yang spesial dof tengahnya ini biarpun ban berputar dia tetep kembali ke posisi lurus ya profil bannya dia 205 40 R18 bannya gujar Eagle F1 disini juga ada add-on over fender warna hitam doff disamping ada tulisan JCW nya dengan send LED defender window line chrome ya sampai ke depan warna juga two-tone spion black glossy handle juga disini warnanya frozen blue senada dengan ring headlamp di depan dengan akses marking model pencet untuk interior dominan warna hitam disini juga ada proyeksi logo jcw frameless ya kayak gini desainnya bahan disini dia soft touch armrest soft touch disini dia ada ambient light listnya warna black glossy door handle chrome dengan power door lock disini juga ada ambient light for window all auto tuas-tuasnya chrome electric mirror yang sudah electric retract disini ada speaker dibawah dia ada door pocket transmisi matic ya dengan footrest untuk buka kapnesin dari sini dua kali tarik saklar headlamp model kena putar sudah auto ada fog lamp belakang yang ini dimer disebelahnya dia ada headlamp leveling kisi AC yang bisa dibuka tutup disini juga ada ambient light bahan dashboard dia soft touch start stopnya ada di tengah ya bentuknya knop sekarang kita coba nyalakan kondisi pintu terbuka hidupnya ya sudah yang LCI terakhir ya yang flat panel gini kakometer tapi disini tetap analog individual door warning disini ada outside temperatur ada odo kalender temperatur mesin rata-rata konsumsi BBM rata-rata kecepatan trip balik lagi ke kalender pengaturan MID dari sini ya sekaligus ini saklar untuk dim dan sein disini ada pedal shift untuk menurunkan yang ini cruise control di kanan dia ada audio steering switch ada pedal shift untuk menaikkan saklar wiper yang sudah auto setirnya juga spesial ya yang sport pack ini bahannya sued dengan ring warna merah stitchingnya juga warna merah untuk pengaturan setir tilt teleskopik lengkap Hai disini ada hazard yang ketika diaktifkan tombol ikut berkedip yang ini fitur intelligent safety nya ya ada collision warning pedestrian alert land deporter warning bisa diatur juga dari sini di sini ada media USB bluetooth komunikasi navigasi di sini ada untuk setting ya setting kendaraan lampu interior light ambient light brightness nya bisa diatur dari sini eksterior light ada DRL welcome light ada pengaturan kunci ketika diunlock bisa semua pintu atau driver only intelligent safety tadi pengaturan bisa juga diatur dari sini ada speed warning ada sistem setting bahasa jam tanggal display pengaturan untuk speedo ya apa aja yang mau ditampilkan brightness disini juga bisa di setting ya bisa berdasarkan RPM ini ya bisa juga berdasarkan kecepatan bisa juga mengikuti ambient light Hai dan ada notifikasinya nih kalau udah telepon biru USB bluetooth kuning putih ada skema warna Hai satuan juga bisa diatur suara software update menu menu bisa diatur disini driver profile status kendaraan bisa dicek disini teknologi in action ada sport display ya yang ngampilin tenaga sama torsi ada driving information onboard komputer yang tadi tampil di speedo juga bisa di tampilin disini termasuk trip komputer disini juga ada buku manual di bawahnya ada menu apps ini untuk volume ya ini untuk on off ac yang tengah ini display ya ketika off dia gelap untuk suhu paling dingin 16 paling panas 28 antara driver dan penumpang depan bisa atur suhu masing-masing pengatur arah semburan juga lengkap ya BKC depan untuk front defogger ada rear defogger juga yang ini speed fan di bawahnya dia ada start stop ya tadi ya start stop ada mode sport green stability control yang ini idling start stop di bawahnya lagi dia ada port outlet yang model bulat ada USB disini juga ada ambient lightnya ada dua buah cup holder transmisinya dual clutch ya untuk posisi P pencet yang ini dengan mode tiptronic disini untuk multimedia nya bisa diatur dari sini park brake mechanical dengan ujung chrome armrest soft touch di bawahnya bisa jadi tempat penyimpanan motif kotak-kotak ya juga bisa diangkat joknya kulit support bisa di extend seatbelt disini rapi tertutup cover hand grip disini model retract sun visor sisi penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu disini dia ada lampu baca kiri kanan dan tengah ya yang ini untuk buka panoramic sunroof nya untuk plafon tetap bisa digeser manual ya penutupnya ini warna hitam ini posisi kaca terbuka maksimal pengaturan ambient light dari sini ya untuk ganti-ganti bilian warnanya ada banyak bilian warna kalau udah berkedip gitu dia mode nya otomatis ganti-ganti warna ya sepian tengah auto dimming sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror motor dan lampu disini juga ada ambient light nya laci soft opening dengan backlight serta ini layout dari door trim nya untuk pengaturan kursi driver dia masih manual lengkap dengan head adjuster light support juga bisa di extend hard pad nya juga yang varian sport pack spesial ya dia ada emblem mini nya untuk akses ke belakang bisa dari tuas disini tinggal kita dorong ke depan ya sekarang kita coba baris keduanya di baris kedua disini dia ada speaker cup holder untuk bahan disini udah full hard plastik ya seat belt disini yang rapi tertutup cover di atas udah gak ada end grip adanya hook yang di belakang yang bisa dibuka plafonnya aja ya yang warna hitam ini kalau kacanya yang bisa dibuka di sisi depan headrest kiri kanan aja stable jok juga sudah isofix di belakang kursi penumpang depan dia ada seat back pocket begitu juga di belakang kursi driver di tengah sini juga dia ada cup holder serta ini layout dari dashboard nya di atas atap panoramik nya untuk pelipatan kursi bisa dari tos disini ini yang porsi 40 nya disini ada top tether dari isofix sampai carpet di belakang ya ada logo mini nya yang varian sport pack ini disini juga ada silflet tulisan mini cooper s untuk rem belakang dia cakra tutup tanky juga warnanya frozen blue ya selain yang di tepian headlamp di tepian stop lamp juga warnanya frozen blue untuk detail stop lamp dia led bar yang bentuk bendera inggris yang ketika di rem ada led sisi dalam yang nyala dan ada high mount stop lamp untuk lampu say posisi di tengah ya led bar juga untuk lampu mundur posisi di bawah sini ini masih di bawah lamp dan dia juga ada rear fog lamp rear fog lamp posisinya di atas muffler disini muffler nya juga karbon ya dengan tulisan John Cooper Works ada sensor parkir di atas lengkap rear wiper rear refugger rear wrapper spoiler antena yang model panjang di tengah dan varian sport pack juga ada dash cam ya di depan dan di belakang ini juga karbon nih yang di atas kelas nomor untuk buka bagasi ini tombol elektris di bagasi dia ada separator untuk lipatan kursi belakang yang kiri ini porsi 60 nya ada top tether dari isofix juga sampai karpet bagasi ya ada logo mini ya yang varian sport pack ini di bawah ada tempat penyimpanan di kanan sini dia ada lampu bagasi dan ada power outlet yang model bulat untuk segitiga pengaman penyimpanan ada di balik tutup bagasi lampu plat nomor juga sudah LED dan ada kamera mundur di tangannya ini desainnya dari belakang secara overall di samping juga ada stikernya selain di kap mesin akses mark juga ada dari sisi penumpang depan kursi penumpang depan juga sama lengkapnya dengan head register juga serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan oke sekian video saya mengenai mini cooper s tridor sport pack terima kasih sudah menonton sampai jumpa